Pulau Bluebird Kelapa Gading ini sedang mengadakan diskon besar-besaran! Sedang mengadakan diskon akhir tahun! Terima kasih telah menonton! Nah, kenapa kami balik lagi? Karena Pulau Bluebird Kelapa Gading ini sedang mengadakan diskon besar-besaran! Sedang mengadakan diskon akhir tahun! Selain yang diskon, kita juga punya video yang khusus nih! Kenapa? Karena kemarin kan banyak permintaan dari shobi-shobi. Ini dijual nggak nih? Apa nih? Ah, Ampar tahun 2015, shobi! Ini tipe X, dan kita akan mencoba driving experience-nya. Kita lihat interior dalamnya gimana, fitur-fiturnya dapat apa aja. Kita cek langsung. Dan diskon akhir tahunnya, saya link-linkan lagi, cuma sampai bulan ini aja, atau Desember ini aja. Jadi jangan kelamaan langsung datang aja, dan langsung kasih tau yang lain juga dengan cara share video ini. Dan juga jangan lupa like, dan yang pasti, subscribe, shobi! Udah, udah, capek! Malu sih. Yuk, kita cek videonya! Oke Shobi, untuk mobil-mobil yang di belakang ini, ini masih mirip-mirip sama yang minggu lalu kita review ya. Untuk mobil lengkapnya bisa lihat video kita yang satu ini. Tapi kita review lagi ya, ada apa aja. Di sini, cuma ada kios yang... Oh, ini bukan kios. Limo! Limo yang generasi ke-3. Dan tahunnya itu 2013 sampai 2014. Tapi bahkan di belakang, sudah ada modifannya yang benar-benar dibikin seperti kios. Kios! Udah kayak kios G ya? Jadi kayak kios D. Ada fog lamp-nya, ada sen di stion-nya. Pokoknya semua udah dimiripin jadi kayak kios. Udah keren. Nah, untuk diskon-diskon-nya juga, ini tuh ada perbedaannya dari video yang kemarin. Jadi misalnya nih, ini 80 juta ya. Sekarang diskon-nya itu, karena akhir tahun, itu bisa mencapai bahkan sampai 12,5 juta. Bayangin, berarti kiosnya ini harganya cuma 68 juta. Sekitar segitulah. DP-nya jauh lebih murah lagi ya. Jadi kalau aku penasaran, itunya sih datang aja ke sini, cek mobilnya mau yang mana. Diskon-nya memang lagi gedean. Jadi memang lagi resta diskon akhir tahun cuci gudang. Pokoknya harus habis, habis, habis. Buruan datang. Siapa cepat, pasti dia yang dapat. Nah, terus lihat nih, di sebelah sini nih. Ada Camry. Ini Camry yang tahun 2011 ya. Sebelah-sebelahnya. Mercy. Jajaran mobil mewan. Mercy. Dan ke sana ada Alphard. Dari 2011 sampai 2014 ada semua. Di ujung situ, nanti kita bisa lihat tuh. Ada ex-Golden Bird. Kayak Innova, Avanza, itu ada semua. Innova-nya udah yang T-Born ya. Ini tinggal satu nih. Nissan Almeran. Kemarin, warna merah beneran ilang. Sekarang tinggal Al-Silver. Al-Silver. Katanya cepat banget ilangnya mobil ini ya. Baru datang. Udah mau murah banget. Berapa? 60 juta. 60 juta. Ini 60 juta dan itu belum diskon. Ya kalau misalnya tadi diskonnya, bisa 10 jutaan. Berarti kita 50 juta. 50 juta dapat mobil. Sedan. Ada mobil yuk. Yang Alphard tadi. Ini Alphard juga nih. Yang masih pada lama. Nanti yang model lebih barunya akan kita divin. Habis ini ditungguin aja videonya. Juga, mungkin bisa kita lihat. Ada Innova-nya. Tipe G. Manual. Ada banyak. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi Sobby bisa pilih. Kita akan Sobby cek dulu. Gimana. Apakah pernah kena banjir. Apakah pernah tabrakan. Itu semua dikasih tau di sini. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi semua dikasih tau. Transparan. Transparan. Di sini lecetnya. Di sini ada sedikit. Ya mungkin. Barat-barat pemakaian lah ya. Ya barat pemakaian sih sebenarnya. Hal yang lancar sih ya. Kalau sampai mulus banget. Justru malah curi. Nggak jalan-jalan baru dicet. Kalau mobil baru pasti mulus. Tapi kalau yang namanya mobil. Operasional dipakai buat golden. But silver. But blue. But. Pastilah barat-barat halus gitu ya ada sih. Betul. Jadi Sobby langsung datang. Langsung cek sendiri ya. Nah seperti yang tadi saya bilang bahwa kali ini Transauto tuh akan mereview Alphard yang banyak ditanyain oleh Sobby di video kami yang sebelumnya. Ini adalah Alphard bekas Silverbird. X Silverbird. Ini varian yang X dengan 2400 cc. Kita lihat apa aja yang dimiliki di bagian depan si Alphard Ivo X ini. Kita mulai dari lampunya. Lampunya ini udah LED projector Sobby. Kalau poklamp memang masih halogen. Lampu sen juga masih boflam. Apa lagi Seb? Di bagian bumper nih. Ini memang. Oh. Di bagian grillnya nih. Ini memang belum segarang yang sekarang nih. Yang baru. Ini tampilannya. Yang transformer ya. Nah transformer. Tapi ini udah oke lah. Udah keren. Ya kalau matahawang sih kita terang melihat ya. Ya. Kalau yang seneng banget baru juga tahu lah. Iya. Udah ganteng ini. Depan ada dua sensor parkir. Dua. Kita lihat di samping. Di samping. Nah. Untuk panjangnya nih. Ini kan mobil. Ya bongsor banget ya. Ini tuh 4,870 meter. Yes. Jadi ya lumayan lah. Dan panjang. Ground clearance-nya sendiri. Ini gak terlalu tinggi-tinggi banget. Cuma 160 mm aja. Kalah sama adiknya ya. Iya. Di Foxy itu. Foxy itu 165. Beda. Gitu. Oke. Untuk profil bannya sendiri. Ini kita bisa lihat nih. Dua, tiga, lima. 50 ring 18. Udah-udah cakep sih. Iya. Gede ya. 18. Dan udah two-tone color. Bagus. Depan belakang udah display. Iya. Iya lah. Alphard gitu. Alphard. Kita lihat ke belakang. Nah ini nih yang gue suka nih. Lampunya nih. LED bar-nya udah keren. Udah dua. Udah model. Padahal biasanya Toyota tuh ya. Bahkan sampai Innova aja. Itu jarang tuh pakai LED bar gini. Ini harganya berapa? Oh. Iya. Nah. Nah cuma kalau untuk yang Tip X ini. Ini nih. Agar sini ya. Aduh. Berat banget. Karena dia belum ada power. Back door. Back door. Masih fitness. Iya. Masih fitness. Dan ini berat. Tapi gak ada kamera mundurnya. Saya coba. Saya intip-intip. Gak ada. Gak ada Sobi. Yaudah Sobi. Yuk kita langsung lihat aja interiornya kayak gimana. Dan sekalian kita cobain sensasi berkendaranya. Langsung. Siapa nih yang mau bawa? Yang lebih mukanya lebih cocok lah. Oke. Saya lebih silver bird. Ini lebih blue bird. Asal aja. Terus saya gimana? Buat kameramen. Eh gitu dong. Silahkan. Pintunya dibukain. Tuan ke kameramen. Bunggu. Wow. Dalamnya masih buku banget. Tutupin dong. Terima kasih Pak ya. Iya. Sama-sama Pak. Tujuan kemana? Kaya Udufan Pak. Udufan. Kita udah di dalam. Dan kita mau cobain dulu nih. Sensasi berkendaranya gimana. Kita atur posisi duduk. Saya duduk. Ya ini udah tilt dan teleskopik ya. Apat gitu loh. Tapi gak terlalu panjang deh ini ya? Gak. Gak terlalu. Kemudian untuk. Ini masih kurang pas. Oh. Ini manual ya Pak. Masih pakai compile. Ya udah. Saya mau pakai ini. Biar kelihatan jadi kayak. Orang. Kayak. Yuk kita cobain. Orang kayak apa kayak orang? Belum kayak orang ya. Oke Sobby. Kita sekarang udah di dalam. Sebuah mobil yang merupakan simbol kekayaan. Toyota Alvan. Tahun 2015. Tiba X ya. Nah. Ini kita bisa lihat nih. Materialnya. Aduh. Bagus semua ya. Pintu. Soft touch semua. Ya ini doang nih. Hard plasticnya. Pokoknya di bagian sini. Udah soft touch. Materialnya. Ada yang kulitnya nih. Dan. Ada piano blacknya juga. Untuk di bagian. Kacanya. Kalau misalnya kita ngeliat ke tengah. Ini juga semua soft touch. Sampai dashboard yang ujung nih. Soft touch semua. Keren. Mewah. Ada kayunya. Panel kayu disini. Aksen silver. Nah disini. Ini kan harusnya. Argo ya. Makanya bolong nih. Belum diapapain. Harusnya pun ada tempat. Kayak tray gitu ya. Kaci penimpanan. Kaci penimpanan. Nah kalau kita ngeliat di atas. Ini. Sudah layar sentuh. Nah. Warnanya. Ini agak. Udah. Kok keluar. Masuk lagi. Lihat. Bisa media. Medianya ada apa aja. Nah ada DVD. USB. House. iPod. Juga bisa membaca memory card. Ini ada navigasi. Jadi kalau. Mau langsung liatnya di layar ya. Gak pake HP. Bisa lawat sini. Kembali. Semuanya. Tombolnya gak ada. Yang tombol fisik ya. Sampai ke bagian AC nih. Kita liat ke bawah nih. Ini gak ada tombol fisiknya. Jadi ini. Udah pencet-pencetan. Digital semua. AC nya udah 2 zone. Bagus. Nah ini material. Panel kayunya sampai sini. Sampai di personeling. Nah ini. Ada laci penimpanan. Yang tutupnya. Semi otomatis gitu. Keren ya. Nah di samping juga ada. Udah ada. Rem tangan yang elektrik. Auto brake load. Sudah ada. Stability control. Nah ada eco mode juga. Kalau misalnya Sobi. Mau berkendara yang lebih. Hemat. Nah. Eco ya. Hijau. Disininya kosong. Seperti. Tipe-tipe mobil. Premium ya. Katolok-katolokan Niko ya. Disininya kosong nih. Ada. Charger. Nah ini. Tapi yang bentuknya. Pasti pakai. Lighter. Lighter. Nah. Untuk di bagian sini. Di bagian tengah. Ada 2 cup holder. Ada HP siapa ini. Nah laci penyimpanan. Woy gila. Gede banget. Ini laci penyimpanan. Gede. Tapi dalemnya. Sampai bawah ya. Dalem ya. Tidak ada apa-apa. Ini dummy ya. Tapi saya pikir bisa buat ngecas USB. Nah ini. Ini bukan console box dan armrest. Karena armrestnya ada di sini. Oke. Bisa deliver. Ini ada. Buat minum juga. Tapi kok pendek banget ya. Ini aquaglass atau gimana. Atau buat nyimpen aja paling. HP Sobi mungkin. Sini. Maksa ya. Soalnya ada penyanggaannya. Ini kayak buat. Buat naruh tempat minum kan. Tapi pendek. Susah. Tumpah. Gimana nih. Enak gak? Nyetir. Alphard. Nyetir ya. Nah. Sekarang bagian nyetir nih. Bagian supir. Gimana rasanya mengendarai si. Mobil bongsor yang. Mahal dan premium ini. Mobil ini tuh punya tenaga yang. Lumayan. Lumayan. Ya. Lumayan untuk. Menopang. Performa dari mobil sebesar ini. Kalau dibilang. Apakah tarikannya bisa ngegas banget. Ya itu enggak sih. Tapi. Apakah mobil ini. Ketika dibawa ke jalanan yang menanjak. Atau. Keluar kota. Apakah bisa menunjang. Ya itu sudah cukup. Dengan tenaga dan torsi yang dimiliki itu. Sudah cukup sebenarnya. Nah. Kalau ngomongin untuk. Kayak bantingan. Suspensi. Atau body rollnya. Yang pasti mobil ini tuh punya. Kaki-kaki dan suspensi tuh yang cukup nyaman. Iyalah. Secara. Mobil. Satu miliar gitu ya. Masa suspensi kaki-kakinya enggak nyaman. Enggak mungkin. Jadi mobil ini tuh memang udah nyaman. Enak. Kalau ngomongin kayak body roll gitu. Body rollnya juga menurut kami tuh. Ini enggak terlalu berasa. Enggak terlalu berasa. Jadi masih cukup nyaman. Dan ketika kita bahas kekedapan suara. Kedap kok. Beri luar. Cuma memang kalau si Alphard itu ya. Ada. Kalau misalkan yang udah agak berumur gitu kan. Itu tuh biasanya agak-agak berisik. Dari bawah. Dari kaki-kaki. Itu tuh kayak ada berisik aja. Walaupun. Kaki-kaki-kakinya tuh sebenarnya belum tentu itu bermasalah loh Sobby. Gitu loh. Apalagi kalau Sobby coba Alphard yang lebih tua gitu. Pasti ada aja berisik-berisiknya. Kalau enggak percaya Sobby cobain sendiri. Tapi kalau secara overall untuk dinilai. Apakah mobil Axel Verbeet ini masih cukup oke. Kami berani bilang ini masih cukup oke. Masih cukup nyaman. Untuk di kelas Alphard ini gitu loh. Jadi worth it untuk Sobby miliki. Nah kalau untuk sisi-sisi pengemudi nih. Gimana sih posisi duduknya, nyamannya. Saya ngomong jujur ini mobil memang nyaman. Untuk di kendara sendiri juga cukup nyaman. Cuma kendalanya satu. Buat Sobby yang enggak terbiasa bawa MPV besar. Atau mobil-mobil besar. Ya Sobby harus melakukan penyesuaian. Apalagi yang biasa bawa mobil-mobil kayak City Car. LCGC gitu ya. Bawa mobil ini tuh. Jadi kayak bawa mobil gede banget gitu. Dan ketika parkir. Atau masuk ke jalanan yang sempit. Terutama masuk ke jalanan yang sempit. Itu tuh ada perasaan deg-degan biasanya. Di kalangan pengemudinya. Deg-degannya kenapa? Takut keserempet. Takut ke baret. Karena ketika mobil ini keserempet. Itu bukan cuma masalah lecet Sobby. Hati pun sakit. Jadi ya untuk menjaga hati. Jadi deg-degan. Hati-hatilah mengendarai mobil ini. Nih, iyalah ini sekalinya baret. Berapa biayanya? Nah, kalau buat di bawah keluar kota. Mobil ini menawarkan kenyamanan yang sangat baik kepada si pengemuninya juga. Kenapa? Lihat kualitas kursinya. Dan ini udah kulit. Dan disini ada amres. Nah, amresnya tuh beneran amres. Bukan yang digabung dengan konsol box. Beberapa mobil itu kan menggabungkan amres dengan konsol box. Kalau dia, ini beneran amres. Makanya posisinya juga pas. Di kiri juga enak nyatanya. Di kanan juga enak. Kalau Sobby mau bertingkah megang gini. Jadi megang setirnya satu kurang safety juga. Bisa. Atau mau pegangkan kesini selama menyetir. Terserat. Yang penting Sobby tetap safety driving. Kalau ngomongin visibilitas. Wah, ini mobil sih. Gak payah panium ya. Rajanya visibilitas. Lihat aja. Kaca depannya besar sekali. Pilar A-nya juga dibolongin. Pilar A-nya juga besar sekali. Dan disini juga ada space. Jadi Sobby gak ketutupan sih. Tetap bisa melihat jalanan dan situasi di sekeliling mobilnya Sobby. Dan ada satu perasaan yang kayaknya kalau nyatir mobil itu. Punya mobil itu mancung banget. Ini dashboard ya. Panjang banget Sobby. Sampai ke depan. Panjang banget. Jadi kalau Sobby nyimpen HP di sini. Dan jatuh ke sana. Susah. Sobby minta tolong lah. Temen Sobby-Sobby. Yaudah gak usah ditolongin lo ya. Biarin aja Sobby. Jatuh banget jadinya tuh. Ini itu HP gue ya. Tolong ambilin kameramen. Atau kita sampai ujung situ aja. Jatuh banget Sobby. Nah ini ada speed bump. Nah itu yang saya bilang. Alphard itu kayak. Jadi bodi-bodinya tuh kayak suka agak bleep sih. Kalau ketemu dengan speed bump. Atau jalanan yang keriting. Atau jalanan yang jelek. Tapi gak masalah lah. Yang denger kan cuma kita di dalam. Kalau orang di luar melihat kita tetap aja sultan. Gitu. Sedangkan kalau buat konsumsi bahan bakar Sobby. Mobil ini buat mobil premium ini masih tergolong cukup irit. Menurut kami. Kenapa? Karena untuk di dalam kota konsumsinya berkisar di angka 1 banding 10. Sedangkan kalau kita bawa keluar kota. Dengan kecepatan yang stabil. Di tol segala macem. Ini bisa nyampe di 1 banding 14. Jadi ya masih cukup oke. Dan masih cukup worth it. Nah, mengenai safety-nya sendiri. Mobil ini gak usah dilakukan lagi. Selain build quality-nya juga yang lebih baik tentunya. Tapi fitur-fitur keselamatannya. Seperti yang paling pertama nih. Airbag. Itu tuh ada 7 di mobil ini. Oke, kita udah di baris kedua. Dari mobil Alphard. X tahun 2015 ya. Mobil Sultan. Liat ya, luas banget disini. Kiri-kanan, atas-bawah. Sampai ke depan semua luas banget. Luas. Wah, gila. Liat ya, kaki saya sampe naik tadi. Bahkan sampe saking luasnya. Ini kameramen ya. Kameramen. Gak duduk di depan ini. Dia tuh duduk di tengah. Sejujurnya ini baris kedua. Kameramen ini. Kita bahas dulu deh. Satu-sat dulu. Kita dapet apa aja disini ya. Dari sofanya ya. Sofanya ini untuk materialnya sudah kulit. Dan nyaman banget. Taman. Terus ada armrestnya 2. Kiri-kanan. Jadi walaupun ini bekas Silverbird ya. Ini gak kelihatan. Maksudnya hancur gitu. Kulitnya masih bagus lah. Ini armrest bisa ditekuk. Dua-duanya. Nah, ini ada baki. Ini ada baki nih. Baki untuk taruh botol ataupun handphone. Sayangnya. Sayangnya, ini pendek sekali. Jadi kalau botolnya tinggi nih. Tumbler kopi terkenal itu. Bisa jatuh. Ini paling aman. Paling yang A gelas itu tuh. Saya serang A gelas itu ya. Gak taruh sini. Karena disini enaknya HP ya. HP itu pun satu. Berebut gitu ya. Iya. Agak-agak nanggung. Harusnya gak mikirin ukuran HP jaman sekarang. Tapi ini bisa dilipat. Jadi kalau yang mulahan tinggal pincet sini. Langsung dipakai aja. Jangan dibawa pulang. Apa lagi untuk pengaturan? Di kursinya nih, pengaturannya ini ada tiga tuas. Manual semua ya. Gak ada elektrik-elektrik. Iya, sayangkan. Jadi ada kerembahan. Reclining. Di bawahnya nih yang panjang nih. Ini buat... Wede. Bisa seluncur ini. Ini auto turun kita. Pak si mobilnya jadi auto turun. Nah, di bawahnya lagi. Ada satu lagi. Nah, itu ini. Itu bisa ambil begini. Tutup. Tau. Jadi bisa spa. Mau pedi menu disini juga bisa. Asik. Bagian pintu. Nah, ini yang soft touch. Disini. Ini udah keras lagi semua. Tutup buka jendelanya. Asik. Jendelanya ini ya? Automatic. Kayak panoramic gitu ya gede banget ya. Guas. Jadi, auto ya. Biasa kan di baris kedua udah gak dapet ya auto. Ini dapet. Karena mobil sultan balik lagi. Ada speaker. Ini buat bukanya. Tinggal dipencet sekali doang. Gini. Tutupnya juga sama. Di bawah ada cup holder-nya tuh. Ini bisa buat botol yang gede banget. Ada speaker lagi satu. Yang besar. Ada pegangan tangan. Ini untuk membantu kita pas masuk. Atau turun ya. Tidak ada dua. Kisih-kasih AC-nya itu ada di atas. Bagus. Walaupun dia gak ada panoramic-nya. Tapi dia taruh di sini. Dengan lampu baca yang kuning. Untuk AC diatur di sini ya. Nah, untuk AC-nya bagus. Pengaturannya digital. Pengaturannya cukup lengkap. Banyak. Dan di depannya masih ada layar. Layar. Wah. Wah, ini buat main begini nih. Boleh. Apakah ya buat anak hobi lah. Nonton YouTube ya. Iya. Kok komen loh. Nggak, nonton Trace Hauter. Wah, Trace Auto. Nah, terus. Apa lagi? Ada ambient light. Nih, panjang. Warnanya putih ya. Misalnya kita lagi gak nyalain ya. Untuk safety belt-nya juga sudah di sini. Terintegrasi dengan job-nya. Di kiri dan kanan juga. Jadi gak nyangkut-nyangkut di pilarnya. Ini sudah untuk airbag soalnya. Trace yang bisa di adjust. Kita mulai di baris ketiga. Langsung. Langsung. Oke, kita udah di baris ketiganya nih. Walaupun di baris ketiga itu sebenarnya agak kurang lega ya. Tapi ini kita bisa mengatur posisinya paling maju. Jadi ini masih agak lega. Nah, di sini pun kita masih mendapat. Amres. Asik ya. Satu sisi sih. Tapi gak berebutan. Gak berebutan. Masih semua bisa dapet. Yang ini agak sengklek gini. Langsung rendah. Iya, bener. Langsung rendah. Tapi dapat satu cup holder. Ada buat taruh. Oh, saya dua? Saya dua cup holder. Mungkin karena yang kanan lebih banyak minumnya kali. Terus, untuk reclining-nya. Gimana? Nah, aturannya di sini. Guci ya. Unik sih. Biasa kan ada di sini. Ada di atas. Kalau di samping. Itu di sini jadi kayak. Mungkin yang bikin Alphard mencegah biar gak banyak perkenakan gini-gini. Wah, kayaknya. Mungkin baris tiga pun masih bos yang. Nah, udah mobil mahal. Jadi masih harus. Nah, bos kecil aja. Cocok- Cocokan dulu langsung di sini. Seatbelt juga sudah langsung ada. Tapi udah gak adjustable ya. Ini udah fix. Ini kok ada ruang gede ya di situ ya. Ternyata ya. Oh, ini buat. Buat taruh hape atau buat. Bisa buat taruh hape. Oh, iya bener. Taruh hape bisa nih. Keren. Auto charge kali ya. Oh, buka. Belum diamannya. Belum diamannya. Hati-hati nanti hilang. Tapi tinggalan. Nah. Satu lagi. Tadi lupa ngebahas karpet. Betul. Jadi mobil mewah ini tidak lengkap dengan karpetnya ini ya. Selain karpet dasar, ada karpet yang halusnya. Jadi ini yang membuat mobil ini semakin mewah ya. Iya, betul. Jadi kalau hujan, jangan diinjak Sobi, sayang. Sayang. Nyeker aja ya. Oh, nyeker. Aduh, Sultan kok nyeker ya. Oke. Dari belakang, oh iya. Kisi-kisi AC-nya sama dengan baris 2. Di samping. Bagus juga. Pokoknya sama bentuknya. Sama yang dalamnya juga. Lampunya juga sama. Pengaturan dari tengah yang sini ya. Ini putihkan tengah. Udah ada pengaturan untuk yang di belakang. Iya. Bahkan hand grip-nya pun sudah retrack. Yes. Dan ada kaitannya. Untuk safety belt-nya, kan 2 di samping. Iya. Ada yang ketiga ternyata ya. Duduknya di tengah. Nah ini, yang menggantung-gantung. Oh iya. Buat yang duduk di tengah ya. Jadi ya, tengah bisa tiga lah. Lebih alim aja sih duduknya. Lebih alim. Lebih rapat aja. Tapi enak sih. Legak, maksudnya kesampingnya legak. Biasa kan kita sempit ya. Ini sih jalan-jalan sama keluarga. Mau depan, tengah, belakang semuanya nyaman. Oke Sobi. Jadi, secara kesimpulan dari Trends Auto, mobil Alphard L1 ini masih sangat-sangat worth it untuk dimiliki. Kualitas interiornya masih sangat bagus. Tapi stoknya tinggal beberapa unit lagi Sobi. Nah, untuk harga, Sobi bisa tebus dengan hanya 417 juta saja. Kokil! Karena harga pasaran mobil ini sebenarnya masih di 585 sampai 630 juta Sobi. Apalagi yang tipe G atau bahkan tipe Q masih menyentuh angka 660 sampai 750 jutaan Sobi. Harga ini spesial cuci gudang akhir tahun 2020 ya Sobi. Jadi, langsung aja datang ke Pool Bluebird Kelapa Gading dan menghubungi Pak Kasmin untuk info lebih lengkapnya. Sekian dulu video review dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!